Intro Ya, shalom sahabat wariars Jumpa kembali bersama dengan kami disini Yang sudah tidak asing lagi Ada saya Ren FKL Ada om Farul Farouji Halo om Amin, halo shalom Apa kabar Gimana dirumah? Masih dirumah aja nih ya Masih dirumah Terus ada demo lagi kan Dirumah aja lah ya Cari aman aja om Terdoa Oke, ini nih Kalau yang bawah nih, yang jacket kuning Ada kayak Bruce Lee Ada Mas Bimo Halo Mas Bimo Salam kakak Bimo Salam Ren Salam Salam kakak Barul Unyu-unyu deh Malam ini pastur Bimo Ini kan udah pandemi gini terus demo nih Om Bimo sekarang pelayanannya itu lewat aku Saya tetap kunjungan kebelusukan Tapi tetap pakai protokol lah Oke, oke Kebelusukan tetap nyalan kok Tapi tetap hati-hati ya Ini berarti bukan jadi halangan juga lah ya Tidak ada yang bisa menghalangi kita melayani Tuhan Keren, 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 keren Ini hari ini kita disini kumpul mau bahas apa nih Kalau boleh tahu Om Barul Kita mau bahas apa nih hari ini nih Kita mau bahas masa lalu kita nih Masa lalu Rokok Oke Laki-laki gak ngerokok Bukan laki-laki Dulu Sekarang tidak Tapi kalau aku jujur sih Aku enggak Cuman Nyobain rokok elektrik pernah Sekali doang Tapi abis itu enggak Bukan yang keterikatan gitu Yang pep ya Tapi itu juga gak jadi Gak jadi terikat Benar-benar sekali ngobain yaudah gitu Nah kalau Mas Gimo sama Om Barul Kayaknya kan dulu nih Ini kan mantan-mantan rokok juga nih Gak enak banget gue yang mantan Om Mantan tuh jahat om Mantan tuh terindah Tadi kita abisnya Katanya kalau ngopi tuh temennya Sekarang pisang tanduk digoreng tuh Kalau dulu mah ngopi pake rokok sih om ya Pake rokok dulu Sekarang pake pisang goreng aja Pisang goreng Ya apa nih mau berbagi pengalaman duluan nih Tentang masalah rokok Ada yang di sini ya kayaknya Tentang masalah Loh kan yakin Loh kan yakin Loh nunggu di luang Loh nunggu silahkan Ngerokok tuh udah umur Iya jadi gue ngerokok tuh udah umur 5 tahun Ren Jadi umur gue 5 tahun itu gue udah ngerokok Jadi mula-mula gue ngerokok itu pas lagi Kan bokap gue perokok ya Bokap gue perokok Terus bokap gue tuh kalo ngerokok tuh kalo gak baca koran Minum kopi Terus kalo lagi pup di toilet nih Ya dia ngerokok Nah Karena kecil kan melihat apa yang orang Nah saya lakukan itu juga tuh Saya kasi setiap hari mau pup harus ngerokok Kalo gak ngerokok gak bisa pup gitu Nah jadi kebiasaan itu sampai Saya umur 22 tahun Ya umur 5 tahun saya mulai ngerokok 22 tahun saya berhenti ngerokok Selama 17 tahun saya ngerokok Selama saya ngerokok Pas lagi saya SMP SD SMP saya masih ngerokok SMA saya masih ngerokok Kuliah saya masih ngerokok Kerja saya masih ngerokok Jadi temen yang ngerokok bener tuh Kopi hitam Kopi hitam pahit Kontol bisa 12 kali minum ngerokok nih Rokok gue dulu Ya ngerokok Karena gue gak suka ngerokok-ngerokok yang putih nih Kayak 2-3-4 gue pasti seneng Garfield gue seneng gitu kan ya Terus kenapa kretek Karena ya nikmat aja gitu Sampai 17 tahun gue ngerokok terikat Sampai umur 22 tahun gue berhenti Ketika gue mulai pelayanan Gitu loh Nah Tapi saya ngerokok Gue bilang enak Merokok Saat itu Terus Sampai gue bandingin nih Gue bandingin ketika gue berhenti Narkoba Terus Kembali gue bilang ini Narkoba sama rokok Jangan mana di Gue bilang narkoba lah Narkoba kan racun gitu kan ya Terus Sampai lah dia ngasih gambaran itu Ada kayak poster Terus dia kasih batang rokok itu Ternyata Di Apa namanya Di filternya ini Sampai ke batang Rokoknya itu Setiap bagian itu adalah Kimianya Sampai Saya baca ada Formalinnya Ada formalin Di lapisan Luar rokok itu Terus Sama saya Buat joke sama saya gini Pantasan ya Orang rokok itu Jarangnya mati loh Karena Ada formalinnya Gak hanya bakso ya Formalinnya Lu setelah Manfaat ngerokok itu Romainya itu Anti maling Karena Orang ngerokok pasti batu Maling mau ngerampok Gak jadi Ada orang bangun Tapi disitu lah Sampai saya itu Ada sebuah Program Manak muda Di tempat saya Di pelayanan Matupramadu Batu Obat Namanya Pintar Benar Jadi Saya masih ngerokok Saya baru bebas Narkoba Terus buat acara Pintar Benar Pemuda Indonesia Tanpa asap rokok Dan bebas narkoba Nah disitulah Saya mulai 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 belajar Untuk Apa ya Melepaskan rokok itu sendiri Karena saya baca Ada edukasinya Saya baru tahu Ternyata rokok itu Banyak Kerugiannya Ya Pernama Uang dibakar Kedua Kinia masuk juga Ketiga Ada formalinnya Kempat Dan untungnya Karena paru-paru kita Kena juga Gitu kan Dan paru-paru Paru-paru gue Baru pulih Dari Dari Pakai narkoba Terus Belum Sosper Sebenarnya Berikutnya Ternyata Ngerokok itu terikat Rokok terikat Kenapa Kalau bilang Saya ngerokok Saya pasti bisa lepas Buktinya Saya belajar Berhenti ngerokok Saya puasa Satu minggu Untung ngerokok Barik-barik ngerokok Gitu kan Saya ngerokok Tiga bulan Pasti balik ngerokok lagi Ternyata Terikat Nah kenapa Saya bisa lepas Sampai saya Bawa Seperti saya Ke sebuah gereja Di darah menteng Peradar Terus Pendeta saya bilang Ini Yuk Yuk Sini Nah Saya baru beli rokok Garfil Garfil itu Dibawah Satu bungkus Saya baru ngerokok Satu batang Dibawah Saya beli rokok Terus Saya ngobrol Selat yang 4 Saya baru Saya ngerokok Saya selesai Baru ikut badai Nah setelah Saya didoakan itu Dilepaskan itu Saya ulang Lihat rokok Yang saya beli tadi Gigi Sampai hari ini Saya nggak pernah ngerokok lagi Dari umur 22 tahun Sekarang saya 22 tahun 20 tahun Nggak ngerokok saya Jadi Kalau bilang Merokok nggak dikatan Buktinya Saya bisa lepas Kenapa? Karena Saya dilepaskan Ikatan rokok Gitu kan Ternyata merokok itu Sebuah ikatan juga Gitu loh Bagaimana kan Muka-muka Muka-muka Kutung rokok nih Bisa aja Om Bimu Ya kalau masalah Kalau masalah rokok ya Zaman dulu kita tuh Kalau Kalau bergaul Kita nggak ngerokok Dicengin bro Dicengin tuh Diledekin Lu nggak ngerokok Lu kayak banci aja Lu nggak ngerokok Lu laki-laki lu Ya kan Banci aja ngerokok ya Banci aja ngerokok Gue bilang ngerokoknya Mal boro lagi om Mal boro lagi om Ya kan Kalau nggak ada duit Ya udah yang lain Nah jadi Gue bergaul itu Pas SMP Gue mulai bergaul Apa ya dulu SMP gue negeri SMP gue negeri Di daerah Karetengshin Deket Ben Hill Jadi kalau SMP itu Gue udah mulai bergaul Kalau nggak bergaul Itu nggak ngerokok Nggak enak Jadi Disitu gue mulai Belajar ngerokok Bagaimana ngerokok Sebatang Dua batang Akhirnya Lama-lama Ada uang sedikit Banyak Akhirnya satu bukus Ngerokok Ngerokok Nyokap nggak tau tuh Nyokap nggak tau Oke nggak tau Pokok gue Ngerokok SMP Dimulai ngerokok Terus SMP SMA Sampai gue Apa Kuliah aja nih Om Mimu SDP Tiberias Dulu Waktu gue di kuliah Mas cepet ngerokok loh gue Terus pertama Saking berat untuk lepas ngerokok Dan kedua Dalam pelayanan pun gue masih ngerokok dulu Ren Nama ke Bimo Jadi gue Berarti ngerokok itu pas Selesai pelayanan di daerah kebenjeruk Dadah gue kayaknya sak gitu loh Kayak naik motor Kayak kalau ada pulis tidur tuh kayak Jatuh gue pengen copok gitu loh Akhirnya gue pulang dari gereja Pelayanan ngerokok Pulang dari pelayanan Gue pulang ke rumah Langsung ke UGD gue Tanya dokter Kamu Minum Enggak Kamu bergadang Enggak Kamu ngerokok Iya ngerokok Nah Disitu gue mulai sadar gitu Kayak ada ngegor Lu pelayanan Lu masih ngerokok Wah lu nggak bener Jadi kayak 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 udah bilang gitu Ren Jadi Jadi disitu gue mulai coba ini ya Bilang sama Tuhan Tuhan Apa Gue pengen coba Berarti ngerokok dulu kan gitu kan Sepet nyoba Makan permen Makan permen Seminggu dua minggu Bisa Eh pas gue nongkrong lagi Pergaulan gue Waktu gue Udah gede gitu ya Nongkrong pergaulan gue Di daerah gue Di daerah tebet Akhirnya ngerokok lagi gue Ren Ngerokok lagi Karena pergaulan itu bisa Mempengaruh juga loh Ren Kalau kita ngerokok Kita ngerokok juga Ren Ngom bingok Nggak lama Gue ngerokok lagi Nggak lama Gue sakit lagi Nah Gue sakit lagi Akhirnya Gue ambil keputusan Tuhan Tolong gue Gitu Ngerkudus gue pengen Berarti ngerokok Bantu gue Jadi Waktu pertama Dengan cara Kekuatan gue Nggak bisa Akhirnya gue minta kekuatan Tuhan Akhirnya baru bisa gue lepas Kekuatan itu Nah disitu gue mulai berarti ngerokok Dan gue dipertobat Bener-bener Udah Lepas Kekuatan Gitu Puji Tuhan Itu sih Itu pengalaman gue sih Berarti Kalau dari cerita Mimo tadi Dari cerita Om Paru juga Ini kan Rokok itu Menyebabkan keterikatan juga Tadi kan Kalau kata si Om Mimo Dan juga Bikin sakit juga Tadi tuh Kalau dari cerita Om Paru Iya betul Tapi pertanyaan yang banyak Timbul itu Pada akhirnya kan Merokok kan Nggak dilarang nih Di Alkitab Apakah berdosa Apa enggak Nah itu tuh Pertanyaan yang paling sering Nah Om Mimo coba Iya Jadi gini Alkitab emang Enggak suara gambang Menulis Dilarang merokok Ya Tapi gue dapetin itu Di pembencin Pembencin di tempatnya bilang Dilarang merokok Gitu Apakah benar Ayat ini Berdita Apa tanyaan yang merokok Kita buka yuk Ayat belas Ini ayat Berditing rokok Dari hari itu Berditing rokok Gue buka Ayat ini Itu seolah-olah Mengesel Tentang gue Ayat 4.1 Ayat 10.12 Dari dalam mulutnya Keluar suluh Dan berpancar Randung api Dari dalam Melubang hidungnya Mengepur uap Bagaikan dari dalam Belanga yang mendidih Dan menggelegak Isinya Nafasnya Menyalakan barah Dan nyala api Keluar dari dalam mulut Tiga ayat ini Membuatku tersontak Kenapa tersontak Ini menggambarkan Seseorang Dikatakan bahwa Lu kisah Menang buaya Terus Gue coba Melendung waktu itu Apa sih maksudnya Tuhan Lalu gue kayak Diingatin Coba Lu lihat buaya Di mata Buaya itu Coba lu pegang Moncongnya Ketika lu pegang Moncongnya Apakah buntutnya diem Enggak Buntutnya ngelepak Pas Ketika lu pegang Buntutnya Apakah moncongnya gigit Enggak Moncongnya gigit dulu Ini gambaran Tentang Keadaan kita Manusia Digambarkan Seperi buaya Udah tau Ada himbauan Udah tau Ada Larangan Untuk Peringatan Terus Kita tuh Nggak bisa Nungduk Nggak bisa Menuruti Apa maunya Peringatan Peringatan itu Makanya digambarkan Seperi buaya Kita mau senang sendiri Digambarkan bahwa Dari dalam mulutnya Keluar Suluh Dan berpancaran Bunga api Nah Gue ketika Gue merokok Lalu Gue inget waktu Ngerokok Lalu gue baca Ini Kan gue sudah Terokon Kayak ada Bunga api Makanya ketika Orang merokok Pasti Naik bolong Ada bajunya Bunga api Bunga api Yang jatuh Dari dalam Lubang hidung Yang mengeluarkan Uwak Oh iya juga Ada asap Yang keluar Gue kayak Direktasi Gitu Terus Dikasal lagi Mengepul Bagian Dari dalam Belana Yang mendidih Dan melengkap Isya 12 Nafasnya Menyerahkan Barak Dan nyelaki Keluar Dalam Mulut Gue ketika Baca Ini Gue kayak Ketegor Iya Waktu gue Pakai Narkoba Iya Gue pakai Bong Keluar asap Terus Ketika gue Pakai Gajah Iya Juga Gajah Marokok Sampai Tipe Cuman Beda Bunganya Deng Deng Terus Gue inget Itu Gambaran Teng Gue Seseorang manusia Sudah jatuh Sudah ada Beraturan di buku Sokol Merokok Menyebabkan Hipotensi Kanker Kalau jaman sekarang Himbawannya Udah Lebih serem Ada yang Borong Ada yang Macem-macem Terus Ada penyakitnya Udah tahu Ada orang Beraturan yang Itu Beraturan yang Masih lakukan Rokok Berarti kan Kita itu Bebal Degil hati Udah ada Teguran Udah ada Himbawan Udah ada Contohnya Seseorang Yang iklan Beraturan Gua Gak mau Jadi seperti Buaya Yang dikis Buaya Tadi Ketika Gua Diingetin Gua Ngeran Gigit Orang Itu Tapi Ketika Gua Ditegur Pun Gua Nggak Mau Mukul Orang Itu Gua Orang Yang Mau Dibentuk Dan Mau Dengar Ngomongan Orang Itu Emang Salah satu Gambaran Kita Enggak pernah Mencatat Secara Detil Jangan Merokok Karena Zaman dulu Nggak ada Rokok Mungkin Ada Tapi Zaman Beda Tapi Kalau Yang Udah-udah Orang Timur Tengah Yang saya Perhatikan Zaman Dulu Ada Orang Sisa Di Gambaran Juga Metode Untuk Merokok Itu Sudah Ada Berkembangannya Zaman Zaman Dulu Mungkin Pake Sisa Tadi Terus Zaman Saya Dulu Pake Tembako Zaman Sekarang Pake Elektrik Yang Si Ren Bila Nah Zaman Kedepan Pake Apa Tapi Bisnis Rokok Ini Akan Terus Berkembang Tapi Bagaimana Rencing Apinya Lu Mau Pakai Rokok Atau Nggak Pakai Rokok Bagi Saya Bukan Masalah Dosa Tengah Dosa Itu Ren Oke Tapi Bagaimana Kita Kesehatan Buat Itu Bagaimana Si Itu Karena Balik Lagi Itu Tubuh Ini Baik Allah Ya Om Imo Ya Iya Kita Baik Baik Ya Bener Om Imo Kalau Boleh Diulang Tadi Ayat Tadi Ayat 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 Kalau Boleh Dibilang nanti dibaca, dapetin, kalau memang ada remah-rema baru gitu, boleh ditulis di bawah oh, Pak Bimo, saya dapetnya ini nih gitu, setelah baca ini, kayaknya dapetnya ini gitu, nah itu boleh ditulis di kolom komentar, dan juga kasih tau ke kita nih kira-kira ayat yang tadi ini bener-bener apa namanya bisa direfleksikan gak gitu dengan hal merokok ini gitu, tapi sih kalau buat aku sih memang bener tadi, kalau menurut ayat itu ya, dimana itu mengeluarkan uap, gitu, mulut mengeluarkan api, nah itu memang sudah ada gambaran kesitu seperti itu, terima kasih Om Bimo buat firmannya, jangan lupa dicatat ditulis di kolom komentar, Om Farul ada yang mau ditaruh? kalau gue sih sederhana ya, kalau kita udah komitmen ikut Yesus berarti kita ikutin caranya Yesus makanya Kristen nantinya mengikut Kristus nah gue dapet juga ayat 1 Korintus 3 ayat 16 1 Korintus 3 ayat 16 pasti itu udah ini lah tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu ada lagi 1 Korintus 6 ayat 19 1 Korintus 6 ayat 19 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri nah jadi Ren Om Bimo dikatakan tubuh kita baik Allah artinya kita harus jaga kita punya tubuh teman-teman bro and sis saya tahu ya itu rokok itu mengandung 4000 ban kimia 4000 ban kimia 200 beracun 43 dalam satu batang rokok itu mengandung menyebabkan kanker gue baca di mana di esokopedi itu kan tentang rokok ternyata suara aku itu satu batang itu bisa peribu kimia yang kita isek makanya disitu ada nikotin ada tar ya karbon monoksida ya kan CO nah itu menyebabkan kanker ya paru-paru ya terus mengalami denyut jantung terus darah oksigen yang gak lancar nah jadi bagi gue kalau lo ikut Yesus ya lo harus berubah gitu nah herannya gini Om Imus sama Om Ren bahkan hamba Tuhan pendeta penatua majelis siapapun itu gue pernah lihat mereka sebelum naik tanggung rokok dulu nah itu tuh yang ngeri tuh satu batang dua batang mau naik ke mimbar matiin dulu kantongin lagi sanyeh ya ya bener itu gue terus kedua Ren gue pernah waktu skripsi S1 gue teologia gue pernah salah satu SDT terbesar negeri ya sekolah teologia di Jakarta gue pernah waktu itu hari Jumat pengen di kampus itu pengen bikin di skripsi gue di pustakaan ah gue pengen ikut cepel nih kan hari Jumat itu hari Jumat itu hari cepel ibadah kampus nah waktu gue pengen ke kampus itu ke cepelnya tiba-tiba mahasiswa yang calon pendeta ini sambil beresin meja-meja sambil ngerokok om sambil ngerokok gue bilang wah kacau nih calon pendeta masih ngerokok malboro lagi om bimbo akhirnya saya tadinya mau ibadah saya mau beribadah saya keluar lagi masa lo mau ibadah lo mau menyembah Tuhan masa ngerokok dulu nah walaupun Alkitab di mana di Alkitab gak dijelasin dengan telek tapi kan dibilang tubuh kita baik Allah nah jadi kalau lo ngaku hamba Tuhan ngaku sebagai majelis penatua kalau lo masih ngerokok lo udah merusak baik Allah makanya kata dalam kata Paulus roh kudus diam di dalam diri kita nah jadi bagi gue yang kedua gue dapat juga ayat di di sini ya di satu di satu Korintus 6 ayat 12 dikatakan segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambal oleh suatu apapun nah jadi di sini Paulus ingatkan tetapi bukan semuanya berguna jadi rokok berguna gak buat tubuh kita ada gak positifnya rokok buat tubuh kita gak ada obat ngantuk doang rokok obat ngantuk doang obat ngantuk obat stress kalau rokok hilang stress enggak nah bagi gue sederhana bahwa firman Tuhan itu udah jelas tapi Paulus sudah menggambarkan bahwa sesuatu yang masuk dalam tubuh kita yang gak berguna itu merusak nah kalau teman-teman acara Man of God ini sebagai laki-laki sejati ya harusnya lo tinggalin terokok gitu loh kalau lo ngerokok bini lo gak ngerokok anak lo gak ngerokok bini lo juga anak lo juga kena juga dampaknya pasif dan itu kalau gue pernah baca buku itu lebih parah terpengar ngerokok nah makanya apalagi yang lagi hamil istrinya suami ngerokok bertobat deh jangan deh gitu loh karena bagi gue sederhana kata firman Tuhan jelas segala sesuatu itu gak semuanya berguna bagi tubuh kita nah jadi kalau gue sih pribadi sebagai hamba Tuhan yang udah bertobat ya gue tinggalin gitu karena buat apaan lo gak jadi contoh sebagai hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan ya kan bahkan gue sendiri nih om nih di Makassar ya gue pernah lihat juga pelayan Tuhan masih ngerokok juga gue pernah pemain musik ya pemain musik terus bahkan pernah juga pembicara pernah gue ngerokok juga cuma gue bilang wah bagaimana bagaimana menjadi berkat gitu loh kan hamba Tuhan pelayan Tuhan jadi contoh gitu Ren yang ketiga yang terakhir di Rok itu ada tertulis tuh peringatan kata Om Bimo tadi ya kan pemerintah himbau peringatan dapat mengakibatkan hipertensi betul gak kanker rusak janin dalam tubuh ibu hamil dan banyak hal dan itu pemerintah kasih warning kasih himbauan di dalam Roma Pasar berapa tuh yang untuk pemerintah Roma 13 ya Roma 13 ya yang kita tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah nah lu kalau lu menghormati protokatan itu ya lu berarti menghormati Allah sebagai wakilnya Tuhan pemerintah itu nah jadi kesimpulan gue adalah Alkitab jelas bilang bahwa segala sesuatu itu ya gak berguna tubuh kita itu ada jadi rokok itu bagi gue gak berguna bagi tubuh kita lu buang mendingan deh jauh-jauh gitu sih kalau gue ngomongnya keren sih tapi keren ini maksudnya keras juga yang diomongin sama Om Farul ya bahwa pelayanan ini ya kita masih banyak juga aku juga sering lihat yang kayak gitu Om Farul bahkan yang pembawa firman pun gitu dia masih ngerokok kelar bawa firman juga ngerokok lagi itu kan kayak apa ya maksudnya jemaat ngeliatnya juga jadi oh yaudah pendeta gue aja ngerokok gitu loh nah itu pelayan dimimbar aja kadang ngerokok santai-santai aja kok terus kenapa gue gak boleh gitu nah pada akhirnya jemaat pun menangkap bahwa oh ini tuh bukan sesuatu yang dosa ini tuh sesuatu hal yang biasa aja gitu bahkan ada jemaat pada akhirnya ngerokok bareng sama pelayan gitu pernah lihat loh ya kacau tuh bertobat tuh Ren tapi gini Ren tapi potong mereka punya alasan juga gitu loh jadi mereka punya alasan kenapa ngerokok gitu loh jadi bilang gini keselamatan itu gak hanya emang kita ngerokok langkah gitu loh kita percaya sama Tuhan aja ke sorga ngerokok aja gak jaminan jadi banyak hal-hal yang buat mereka itu membenarkan tada kutip di merokok betul itu bahaya loh itu yang itu yang gue bilang dong ayat patah itu menggabarkan itu jadi mereka tuh punya argumen sendiri ada himbau gak boleh ngerokok dia punya argumen gitu karena gue bilang buaya itu dipengar moncongnya ngelopak buntutnya dipengar moncongnya liit jadi mereka mereka pakai argumen sendiri gitu loh nah kalau gue menanggapi tentang tentang hamba Tuhan tentang pelayanan Tuhan keluarganya apalagi yang tali kuning gak usah duduk-duduk disini jadi tambah banyak nanti klasternya lagi semua kita OPG disini silahkan nikmati silahkan teman-teman bergeser teman-teman bergeser pulang pulang silahkan pulang terserah tujuannya mau kemana kami hanya bisa menghimbau langsung pulang ke rumah ketemu keluarganya bilang hari ini gue selamatan gue diliburin ayo sana pulang memperhatin waktu ketemu keluarganya apalagi yang tali kuning kita bagi Tuhan gak usah duduk-duduk disini jadi tambah banyak nanti klasternya lagi kita mengemahkan semua kita OPG disini silahkan nikmati keberhasilan kalian itu lah yang membuat gue gue bisa menahan diri gue gue gak boleh merokok lagi buat apa gue pujian ke Tuhan tapi gue cemarin dengan hal racun lagi sia-sia makanya gue tau bahwa apa yang gue kerjakan itu berguna buat gue gue yakin bahwa gue diberi kesehatan sampai hari sama Tuhan karena gue mau nunduk sama itu terus kenapa gue bisa dipercaya sama Tuhan sampai hari ini karena gue mau taat sama itu jadi ketika ada himbauan ada firman Tuhan berkata tubuhnya suci Allah terus kata Paulus berkata semuanya halal tapi bergunaan untuk tubuh kita kita sendiri kan kita tanya sama teman-teman kasih saya gak usah banyak-banyak kasih saya 5 alasan keuntungan merokok gak ada gak ada keuntungan merokok apa yang diuntungkan mahal perusahaan penghormatnya penjualnya jaman pandemi jaman pandemi ini kita gak tau burung pabrik tadi ada kena COVID gak apakah gue yakin dia punya standar lah dia pakai tutup maskernya tapi gue yakin droplet jatuh mungkin kesentuh tangannya karena kalau gak salah bulan-bulan saya baca ada sebuah pabrik loko ditutup karena sebuah burung karena COVID agar produksi itu gagal ya dibustakan karena COVID nah bayangkan lu lagi tiba-tiba ada ada produksi itu lolos ke penjualan lu beli lu merokok lu kena COVID lalu udah dengan dengan susah payahnya lu kena COVID tapi lu gak lu merokok saat berhisa kan gak ada kegunaan apa-apa lu merokok terus kayak tadi Ustaz bernyak Om Baro ayo kita sebagai laki-laki sejati ya kan aja merokok gue setuju banget karena waktu jaman SMP temen gue bilang gini dia lagi ngecein temen gue yang polos nunggu ayo dong merokok gak merokok banci lu waktu itu gue jalan jalan-jalan ke taman lawang ke dadar tempat banci eh gue benci merokok terus gue sebenarnya yang merokok itu banci atau laki-laki ternyata merokok banci dan berarti gue gak mesti merokok yang laki-laki gak pernah merokok yang banci merokok nah yang ketiga ketika kakak gue adik gue dokter semua mereka pernah masuk ke bagian penyakit jiwa ke grogol terus ke apa cilendek bogor gitu kan disana orang-orang yang penyakit jiwa itu harus dikasih rokok ditolak-tolak bang rokok doang bang rokok buang gitu rokok gak bisa berhenti-berhenti kayak tapi ternyata orang yang merokok itu sebenarnya dia sedang depresi ada kelahiran jiwa atau tekanan jiwa mental itu udah merokok lu cek deh semuanya kalau lu orang sehat lu gak sakit jiwa lu pasti gak merokok karena bagi orang yang sakit jiwa itu merokok terus lu boleh ngecek deh nah sekarang teman-teman yang nonton acara ini kalau lu berasa bahwa lu pria sejati lu berasa lu bukan orang depresi lu merasa lu benar-benar hidup normal dan mau tunduk sama kesehatan lu lu tinggal ngerokok gak ada keguna apa-apa gue gak mau dosa tapi gue bilang gak ada keguna apa-apa dari rokok satu batu ngerokok itu semua isinya racun kimia 4 ribu ombak 4 ribu kimia 4 ribu lu bilang lu bilang gue gak pake narkoba itu racun gak teman semuanya tapi lu ngerokok itu racun juga sekarang yang jadi masalah aja mungkin yang punya pabrik rokok aja dia gak ngerokok loh iya itu kita tanya aja nah ini kita tanya aja pengen ngerokok iya iya dong kita fair-fairan kalau memang produk maksudnya kalau produknya ini ya pasti kita kalau punya barang sendiri kita mau pake doang ya mungkin ini karena dia tau bahwa ini gak gak sehat kalau merokok ya dia juga pada akhirnya yang punya rokok juga mungkin gak pake gitu kan betul 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 sekarang gimana nih um bimo sama um pahrol lu pernah ngerokok rin apa lu pernah ngerokok rin enggak enggak nyobain elektrik doang iya pernah nah sekarang sekarang gini bukan kalanya kapal sebelah kan gak ngaku kan enggak enggak kalau itu memang enggak kalau itu memang enggak jadi aku sebenarnya pengen tanya nih sama Pak Rul sama om bimo nih ya ini mungkin pertanyaan udah mepet-mepet terakhir nih apa sih kira-kira tipsnya nih kalau pengen bilang oh saya mau lepas nih ada yang mungkin dengan cara mengurangi dulu dosisnya atau pemakaiannya ada lagi yang bisa langsung lepas gitu tipsnya kira-kira apa nih om bimo nih nanti gue udah di awal gue pernah berarti ngurangin sebulan dua bulan tiga bulan setahun pasti balik lagi kok cuma satu kalau gue bilang stop stop gak usah pakai coba-coba stop ya stop dan kedua lu minta roh kudus tolong lu pasti dia tolong gue bukti bisa gue bukti bisa bukti bisa tiga bulan terus gue dengan covid juga tapi gue bisa ngerokok ketika gue henti total total berarti gak coba benar-benar kita bisa lepas dari rokok itu simpel bagi gue oke oke jadi jangan jangan tunggu ntar sakit dulu atau gimana dulu ya om bimo ya kalau mau kalau mau berhenti berhenti sekarang gitu ya itu mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan lain kali om bimo ya biar lupa atau gimana yang pasti kalau gue lakukan gue menyembah Tuhan gue baca firman Tuhan tapi itu benar kenapa karena yang membuat gue kuat bisa mengalahkan kedagingan gue coba firman Tuhan dan pujian bagi Tuhan itu aja sih oke oke thank you om bimo tipsnya terus kalau dari om parul nih kalau gue sih yang pertama itu niat ya niat itu niat itu mujarak karena kalau lo niat pasti lo punya kemauan gitu dulu gue waktu ngerti ngerokok dengan cara makan permen tadi om bimo bilang tadi makan permen terus coba ngalihin itu gak bisa gitu ya tapi kalau niat gue penghenti yang kedua minta nonton kudus yang ketiga lo jangan bergaul dulu dengan orang yang perokok gitu loh sebesar mungkin lo hindarin perokok supaya lo bisa dulu apa istilahnya muasih diri lo diri baru boleh bergaul nah karena kenapa gue nyoba nih Ren tadi ulang di awal kan dulu berarti ngerokok gue bergaul lagi sama orang yang merokok ngerokok lagi gue akhirnya oke nah tips gue adalah bahwa ya lo coba untuk apa ya minta Tuhan Tuhan Kudus minta Tuhan bimbing lo niat kalau bisa lo hindarin orang yang ngerokok gitu loh itu sih bagi gue sih Ren kalau sarang gue sih oke jadi kalau kita ngerokoknya karena pergaulan ya kita jauhin dulu lah ya pergaulannya ya ya sampai lo bisa mengusah diri lo sendiri baru lo bisa sampai kita bisa kontrol diri sendiri oke oke terus memang butuh niat ya yang pertama yang terakhir nih quotes kalau gue kalau gue quote-nya kalau gue quote-nya kalau gue quote-nya ngerokok ya kalau gue quote-nya gini rokok enak awalnya yang gak enak akhirnya kematian aduh makanya suka ada suka ada itu tuh yang gambar ilustrasi yang rokoknya masih panjang terus kan pendek ini umur makin pendek nih begini itu di youtube awalnya enak akhirnya gak enak akhirnya gak enak kematian karena jadi coba ya jangan dicoba lagi ya jangan stop oke kalau dari Om Mimo bagi gue pendek aja kalau lo cinta Tuhan lo gak cintai rokok udah mantap pantul harus pilih salah satu dong sekali lagi sekali lagi boleh boleh apa nih kalau kalau lo mau jadi presjati itu prianya Tuhan itu lo gak selalu rokok gitu karena presjati itu bukan dilihat dari rokoknya tetapi lo dekat dengan Tuhan itu dengan presjati namanya gitu mantap cintai dirimu cintai keluargamu cintai Tuhanmu jadi jangan oh gitu oke Om Mimo ini kan sebenarnya materi rokok ini berkaitan juga ya kalau tadi Om Mimo bilang ada ke ganja segala macem buat teman-teman juga nih sedikit ini tuh nantinya kita akan bahas juga masalah keterkaitan rokok ini dengan yang lain-lainnya itu karena kita disini juga punya narasumber yang cukup mendukung yang kayak Bruce Lee ini untuk bersaksi gitu nanti di episode Man of God yang akan datang nah jangan lupa yang tadi ingat ayat-ayat yang udah dikasih boleh tulis remanya di bawah di kolom komentar atau punya pengalaman-pengalaman yang menarik juga bisa dibagikan di kolom komentar jangan lupa di like juga video ini jangan lupa di subscribe channel ini dan juga jangan lupa share ke teman-teman ke saudara yang lainnya supaya apa supaya pengetahuan akan ini tuh bisa semakin terbuka gitu nah siapa tau juga video ini nyampe kepada pelayan-pelayan Tuhan yang tadi yang diomongin Om Farul nih yang masih berani-beraninya melayani tapi kelar melayani juga masih juga nah oke sampai ketemu teman-teman di acara Man of God seri-seri berikutnya Tuhan Yesus memberkati dadah Om Farul dadah Om Bimo dadah see you see you kak des kak des berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih